Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk semua mitra sancu dimadapun berada Mengingat banyaknya adanya pertanyaan yang masuk melalui WA Yaitu, kalau saya jadi agen Berapa yang harus, berapa harga yang harus saya jualkan Berapa yang saya harus jual Jadi begini, sekaligus menjawab pertanyaan tadi Saya disini mau berbagi bagaimana cara menentukan harga Bagaimana cara kita menentukan harga Apakah itu harga reseller, apakah itu harga subagen Dan harga eceran Dan sebelumnya kita sudah menetapkan harga eceran Untuk ukuran 21-32 ya Adalah Rp35.000 dan harga Rp34.000 sampai Rp42.000 itu adalah Rp40.000 Itu sudah kita tentukan Nah, yang kita tetap tekankan disini adalah harga eceran Ada pun nanti Ada pun nanti Pembentukan harga reseller Jadi untuk agen sebaiknya menentukan harga reseller Namun caranya menentukan harga reseller Kan kita sudah memberikan Harga, daftar harga seperti ini Nah, ini ada daftar harga yang sudah kita bikin Yang sudah saya bikin Dan daftar harga ini Ini juga punya alasan Kenapa harga-harga ini muncul Jadi punya dalil sendiri Kenapa harga ini muncul Jadi cara saya menentukan harga Dan bisa bertahan sampai bertahun-tahun Di dalam penjualan sangcu ini Begini Jadi secara saya menentukan harga Harga reseller itu Minimal pengambilan 12 pasan Saya menentukan harga ini Dengan kalkulasi Anggap saya ini pembeli Bukan jangan menjadi penjual dulu Kita menjadi pembeli dulu Jadi saya membeli di luar suai Anggaplah itu saya membeli ke Jakarta Nah, di Jakarta Otomatis menggunakan ongkos kirim ke Makassar Anggap saya membeli di Jakarta 12 pasan Mungkin di sana sekarang harganya Sekitar pengambilan 12 pasan itu Sekitar 22,5 Per pasannya di ukuran ini Nah, 22,5 itu otomatis Menggunakan ongkos kirim ke Makassar Nah, seperti itu Nah, setelah barang datang Saya hitung-hitung dengan Plus ongkos kirimnya Jatuhlah harganya per pasan Kira-kira 25.500 sampai 26.000 Namun saya Nah, dari situ Saya mengambil patokan Dari harga tersebut Dan akhirnya Saya menentukan harga 25.000 Agar kurang sedikit lah Jika orang Makassar Ambil ke Jakarta Contohnya Seperti itu Jadi, walaupun Resil saya Ngorder ke Jakarta Sombor Masjandanya Dia tidak tahu Dan akhirnya Tahu bahwa ada penjual Adolat atau ada agen Di Makassar sini Otomatis dia tetap Mengambil kepada saya Karena harga saya Lebih murah Walaupun 500 rupiah Ingat Murah itu Walaupun 500 rupiah Biasanya juga Ada yang bilang Beda Mahal 1000 rupiah Tidak masalah Yang penting Saya bisa ambil langsung Barangnya Nah, keuntungannya Ambil langsung Di tempat kita Barangnya langsung ada Kita lihat barangnya Pengirimannya pun Tidak lama Nah, itu Nah, begitu Cara saya Menentukan harga Begitupun Harga subagen minimal Pengambilan 50 pasan Ini semua Punya Acuan Menentukan harga Seperti ini Nah Untuk Agen-agen Sancu Di luar daerah Juga bisa Menentukan harga Tersebut Dengan acuan ini Dengan acuan ini Jadi Jangan Jangan harga Terlalu tinggi Kenapa? Karena Reseller Anda Bakal menyaingi Anda Di sana nantinya Kalau reseller Anda Nanti Sudah terbiasa Menjual Sancu Terus Merasakan Larisnya Menjual Sancu Dia akan mencari Otomatis Dia akan mencari Dimana tempat Penjualan Sancu Itu sudah Manusiawi Pasti akan mencari Nah, kalau Pengambilan di luar Daerah Anda Lebih murah Tentu Reseller Anda Sendiri Jadi Saya ingin Anda Nantinya Makanya Tentukan harga Reseller Jangan jauh Dari sini Anggap Anda pembeli Dari daerah Anda Order 12 pasang Ke Makassar Otomatis Karena Dikenakan Ongkil Sampai ke Tempat Reseller Anda Begitu juga Untuk Agen Nah, untuk Agen Sebaiknya Untuk 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 Reseller Yang punya Reseller Lagi Itu Sepertinya Sepatnya Di upgrade Atau Didaftarkan Diri Menjadi Agen Karena Range Spes Harganya Lebih murah Jadi Seperti itu Jadi Karena Untuk Agen Ini Leluasa Menjual Membentuk Harga Reseller Membentuk Harga Subagen Dari Sini Sini Sudah Untung Sudah Untung Anda Bisa Menciptakan Harga Tapi Jangan Jauh Dari Sini Jangan Terlalu Tinggi Jangan Terlalu Tinggi Kenapa Saya Bisa Bertahan Sampai Bertahun Tahun Karena Seperti Itu Walaupun Dia Ambil Di Luar Itu Harganya Tinggi Akhirnya Yang Pernah Ambil Ke Jakarta Yang Pernah Ambil Ke Bandung Pindah Kesini Karena Mengingat Waktu Pengiriman Dari Bandung Lama Terus Proses Sumpah Ada Apa Susah Disini Langsung Datang Lihat Barangnya Ambil Barangnya Nah Seperti Itu Seperti Itu Juga Anda Menentukan Harga Jadi Saya Harap Menentukan Harga Reseller Sepangg Jangan Terlalu Tinggi Supaya Saya Juga Lebih Mudah Melempar Ke Anda Apabila Ada Reseller Anda Yang Bertanya Langsung Ke Saya Dan Saya Pertanyakan Lokasinya Dimana Dan Saya Bisa Lempar Ke Anda Karena Res Harga Kita Tidak Terlalu Tinggi Perbedaannya Hanya Angkos Kirim Seperti Itu Jadi Walaupun Reseller Anda Memesan Kepada Saya Dan Saya Alikkan Ke Anda Itu Tidak Terlalu Tinggi Harganya Jadi Saya Jual Lebih Mudah Berinteraksi Dengan Anda Untuk Pengoporan Pembelian Yang Datang Kepada Saya Kalau Harganya Terlalu Tinggi Itu Tidak Bisa Saya Oper Otomatis Reseller Anda Ini Tidak Mau Tidak Mau Dengan Anda Maunya Dengan Saya Nah Maunya Dengan Saya Kalau Dengan Saya Berarti Harga Dia Lebih Rendah Dengan Anda Seperti Itu Otomatis Ini Tetap Mencari Di Luar Nah Kalau Seumpama Saya Juga Tidak Kasih Karena Saya Saya Apa Saya Maklum Kalau Itu Reseller Saya Tau Kalau Itu Reseller Anda Saya Tidak Kasih Yang Anda Tidak Mau Kasih Berarti Yang Rugi Siapa Yang Rugi Saya Yang Rugi Kita Karena Otomatis Pembeli Reseller Ini Lepas Tidak Jadi Membeli Sandal Sancu Jadi Itu Kita Tidak Harapkan Jadi Semoga Dengan Cara Menentukan Harga Ini Bisa Dipahami Jadi Jadi Intinya Sebelum Anda Jadi Penjual Jadilah Dulu Pembeli Jadi Pembeli Pembeli 12 Pasang Ke Saya Ongkos Kirim Sampai Ketempat Anda Berapa Total Kalkulasi Semuanya Berapa Harga Perpasangnya Berapa Harga Perpasangnya Nah Dari Situlah Anda Mengambil Patokan Patokan Harga Seperti Itu Dari Situ Anda Mengambil Patokan Harga Kalau Sampai Di Tempat Anda Sumpah 26 Atau 27 Bisa Disamakan 27 Atau Dikurangi 500 Rupiah Itu Tidak Masalah Seperti Itu Cara Saya Menentukan Harga Seperti Yang Kemarin Dia Pernah Ngambil Di Bandung Dan Dia Cari Cari Ternyata Ada Di Makassar Akhirnya Dia Ambil Sama Akhirnya Dia Ambil Di Makassar Karena Lebih Murah Katanya Saya Tanya Kenapa Karena Dalam Dari Bandung Memang Harga Dasarnya Murat Tapi Setelah Ditambah Ompos Kirim Jadi Mahal Dan Itu Jadi Mengambil Ke Kek Kek Di Makassar Nah Seperti Itu Walaupun Seperti Itu Tidak Bakal Lari Tidak Bakal Mau Ambil Di Luar Tidak Bakal Ambil Lagi Di Luar Tampung Reseller Sendiri Tidak Bakal Lari Karena Mengingat Ambil Disana Juga Sama Mending Ambil Di Daerah Saya Sendiri Seperti Itu Jadi Mohon Diingat Kembali Untuk Menentukan Harga Ada Acuannya Tidak Asal Menentukan Sekian Saya Harus Untung Tidak Kita Punya Acuan Sendiri Nah Seperti Itu Mudah Mudahan Pertanyaan Pertanyaan Yang Datang Bisa Terjawab Dan Untuk Agen Dimanapun Berada Ayo Kerjasamanya Tetap Semangat Karena Menjual Reseller Itu Kita Tidak Terlalu Melihat Untungnya Tapi Kuantitinya Banyaknya Kita Melihat Banyaknya Berapa Bukan Melihat Untung Banyaknya Tapi Banyaknya Barang Yang Keluar Seperti Itu Begitu Juga Jadi Subagen Lumayan Kalau 50 Pasang Yang Keluar Nah Kita Melihat Banyaknya Barang Yang Keluar Bukan Untung Besarnya Seperti Itu Semua Penjual Glosir Dia Tidak Melihat Berapa Untungnya Walaupun Kecil Tapi Banyak Yang Keluar Lancar Tiap Hal Yang Keluar Nah Itu Keuntungannya Juga Besar Nah Seperti Itu Nah Ini Yang Saya Jelaskan Kepada Agen Agen Mitra Sanchi Dimanapun Berada Semoga Semoga Ini Bisa Menjadi Acuan Dalam Membuat Harga Harga Oke Bila 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 Ada Yang Belum Jelas Silahkan WS Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bila Bila